Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri sejumlah acara dalam kunjungannya ke kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan dalam kunjungannya itu, Ganjar mendapatkan gelar apresiasi sebagai warga kehormatan masyarakat Sunda, yang diberikan Inohong Sunda. Gelar itu diterima Ganjar saat menghadiri acara silaturahmi budaya tokoh dan Inohong Sunda di obyek wisata seni Saung Angklum Ujo, kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 14 Mei 2023. Hasil kunjungannya ke Bandung membuat dia mendapatkan banyak pelajaran, khusunya filosofi tentang kesundaan. Ganjar juga memainkan Angklum dengan beragam lagu Sunda, salah satunya Manuk Dadali, hari ini saya mendapatkan kuliah singkat tentang kesundaan, apa seninya. Bagaimana budayanya, bagaimana filosofinya, bagaimana sejarahnya, kata Ganjar kepada wartawan, Ganjar mengungkapkan, nilai-nilai kebudayaan yang telah diwariskan nenek mo yang penting dan harus dirawat. Baginya, nilai kebangsaan akan tetap tumbuh dan menjalar ke seluruh rakyat Indonesia. Dalam acara itu, Ganjar mendapatkan baju pangsi warna hitam sebagai simbol kehormatan dan panggilan, Akang, yang disematkan salah satu ketua Angkatan Muda Siliwangi Noeri Ispanji Firman. Noeri menuturkan, alasan disematkannya panggilan tersebut lantaran Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang sederhana, bersahaja dan dekat dengan rakyat. Panggilan, Akang, kepada Ganjar menurut Noeri sebagai penghormatan. Terhadap seseorang yang lebih tua. Terhormat, dan memiliki reputasi yang baik bagi masyarakat, kelihatannya, sulit mencari sosok pemimpin yang ramah, mau menyapa rakyat, tidak ada sekat, kemudian ketika menerima kami pun enak diajak bicaranya, kemudian beliau mau menerima masukan-masukan itu yang luar biasa, pungkasnya. Terima kasih, penghormatan ini luar biasa. Saya bangga mengenakan baju ini yang sudah lama sekali saya cari.